Inilah tampak solder biasa yang menjadi luar biasa Karena panas solder ini bisa kita atur menjadi otomatis dan suhunya bisa lebih stabil Halo bro, ketemu lagi di channel kami di channel Jaeng AC Service Pada kesempatan kali ini saya tidak membahas tentang AC mobil, kulkas maupun mesin cuci Tapi saya akan membahas tentang solder, ini adalah solder murahan ya Yang saya beli kemarin seharga Rp15.000 Dan solder ini mau saya modifikasi menjadi solder otomatis ya Sehingga panas, suhu panasnya bisa kita atur Dan ini saya menggunakan solder yang 40 Watt Yang 40 Watt dan seharga cuma Rp15.000 Dan ini nanti suhu panasnya bisa kita atur ya Dengan tangan-tangan terampil Sehingga solder biasa ini bisa menjadi luar biasa ya Dan inilah tampak soldernya Memang benar, solder-solder biasa Solder murahan ya Dan alat yang kita butuhkan adalah tang Untuk memodifikasi solder ini Saya pergunakan tang Dan selanjutnya obeng Untuk melepas Dan kemudian gunting Dan bahan utamanya adalah Ini ya Setelika Setelika listrik yang sudah rusak ya Ini adalah setelika listrik yang sudah rusak Ini nanti untuk bahan dasar modifikasi solder otomatis Yang seharga Rp15.000 menjadi jutaan rupiah ya bro Dan ini untuk otomatisnya Metalnya otomatis Ini saya lepas dulu Nah Ini sudah terlepas Dan kemudian Ini juga kita lepas Nah ini ya Sudah terlepas Dan ini tampak Otomatis dari Setelika listrik bekas ya bro Kita lepas semua Baut-baut dari Otomatis ini Nah Ini sudah Tampak Otomatisnya Kelihatan seperti ini ya bro Dan ini nanti untuk bahan dasar Memodifikasi solder Yang sudah saya siapkan ini ya bro Dan kita sisihkan dulu Yang tidak dipakai Dan Ini Soldernya Mau saya Lepas dulu ya Saya bongkar dulu Soldernya Ini menggunakan Obeng Plus ya Menggunakan Obeng plus Mata Solder kita lepas Dan untuk Beberapa hari ke depan Kemungkinan saya Membuat konten Tentang solder ya bro Yang belum Subscribe Silahkan subscribe Dan yang belum Menyalakan lonceng Silahkan Nyalakan lonceng Biar Tidak Ketinggalan Informasi Dari Channel Jeng AC Service Dan Ini Untuk Tangkainya Sudah Sudah saya lepas Dan Kemudian Kabelnya Ini Kabelnya Saya lepas Satu ya Saya lepas Satu Ini Untuk Solasinya Saya Buka dulu Maklum ya bro Solder Murahan Hanya Menggunakan Pengaman Solasi Seperti ini Tapi Tidak Apa-apa Yang penting Aman Dipakai Dan nanti Kita Modifikasi Solder Murahan Menjadi Solder Yang Luar Yang luar Luar Biasa Dan ini Sudah Kita Lepas Kabel Satunya Dan yang Satunya Tidak Saya Lepas Dan Kemudian Saya Siapkan Ini Tembaga Atau Kawat E-mail Ini Adalah Tembaga Atau Kawat E-mail Dan Kemudian Selongsong Ini Adalah Selongsong Kabel Atau Selongsong Kawat Yang Tahan Panas Bisa Kita Beli Di Toko Elektronik Atau Toko Separpat Elektronik Dan Saya Gunting Saya Ukur Sesuai Dengan Kebutuhan Panjangnya Panjangnya Saya Ukur Sesuai Dengan Kebutuhan Dan Selanjutnya Saya Persiapkan Seperti Ini Kita Masukkan Kawat E-mail Ini Saya Pergunakan Yang Ukuran 0,4 Mili Atau Yang Lebih Kecil Atau Yang Lebih Besar Tidak Apa-apa Yang Penting Selongsong Bisa Masuk Ya Bro Bisa Masuk Di Selongsong Dan Saya Kupas Dulu E-mail Ini Saya Pergunakan Gunting Yang Sangat Tajam Yang Kemarin Saya Buat Konten Cara Mengasah Gunting Setajam Silet Bagi Teman-teman Yang Belum Menonton Silahkan Ditonton Cara Mengasah Gunting Sangat Bermanfaat Bagi Kita Semua Ya Nanti Bisa Dilihat Di link Deskripsi Video Video Ini Dan Ini Kedua Sudah Saya Persiapkan Kabel Ini Dan Kemudian Saya Masukkan Di Lubang Celah Di Solder Ini Ya Bro Nah Seperti Ini Saya Kira Cara Seperti Ini Sudah Jelas Sampai Disini Nah Ini Sudah Mulai Keluar Nah Seperti Ini Ya Bro Dan Kemudian Di Kabel Yang Satunya Lagi Juga Kita Masukkan Dengan Cara Yang Sama Cara Yang Sama Dan Ini Sudah Siap Ya Bro Dan Kabelnya Sudah Siap Inilah Tampak Sementara Kabelnya Dan Di Ujung Kabel ML Yang Satunya Ini Saya Sambung Di Kabel Yang Saya Lepas Tadi Di Yang Jalur Di Elemen Solder Nah Seperti Ini Sampai Disini Sudah Paham Ya Nanti Kalau Belum Paham Bisa Bertanya Di Komentar Di Bawah Ya Bro Dan Kemudian Di Ujung Satunya Lagi Kabel Satunya Lagi Maksudnya Disambung Di Kabel Yang Jalur Strikernya Nah Seperti Ini Kita Pasih Selongsong Bakar Dulu Untuk Melindungi Sambungan Nanti Sambungan Kabel Maksudnya Kita Sambung Nah Ini Kemudian Di Ujung Yang Kita Sambung Tadi Yang Lainnya Maksudnya Juga Kita Kasih Selongsong Bakar Supaya Aman Tidak Menyengat Listriknya Tidak Menyengat Tangan Kita Ya Bro Dan Kemudian Kita Panasi Menggunakan Kore Api Oh Oh ya Bro Yang Teman Teman Yang Belum Subscribe Silahkan Subscribe Dulu Dan Yang Belum Menyalakan Lonceng Silahkan Nyalakan Lonceng Supaya Tidak Tidak Ketinggalan Informasi Dari Jeng AC Service Dan Kemudian Kita Baut Ini Otomatis Setelika Yang Sudah Saya Siapkan Tadi Kita Baut Di Ujung Solder Kemudian Kita Kencangi Menggunakan Obeng Plus Nah Sudah Kelihatan Seperti Ini Dan Kemudian Kita Pasang Ini Tangkainya Model Solder Muran Seperti Ini Cuma Kita Masukkan Gini Saja Cara Melepas Dan Kemudian Kawat Tembaga Kita Sambung Di Ujung Sini Maksudnya Di Kabel Sini Otomatis Setelikanya Maksudnya Ya Bro Nah Ini Nanti Kalau Solder Panas Maka Metalnya Atau Platinanya Akan Kebuka Sehingga Panas Solder Ini Bisa Lebih Stabil Ya Bro Bisa Kita Atur Panas Kemudian Saya Pasang Mata Soldernya Nanti Nanti Siap Kita Coba Setelah Ini Oh ya Saya ingatkan lagi Mungkin beberapa Hari Kedepan Saya Membuat Konten Tentang Solder Nanti Nanti Yang Suka Tentang Konten Ini Bisa Share Di Teman Teman Media Sosial Kalian Semua Ya Bro Dan Kemudian Saya Coba Dulu Ini Saya Coba Dan Perlu Saya Ingatkan Jangan Sampai Tangan Kita Menyentuh Di Ujung Ini Ujung Yang Saya Tunjuk Menggunakan Korek Ini Karena Ini Ada Listrik 220 Atau Di Ujung Listrik Ini Jangan Sampai Menyentuh Benda Yang Bisa Dialiri Listrik Dan Ini Saya Setel Di Ukuran Paling Rendah Dulu Untuk Mencoba Sistem Kerja Dari Otomatis Apakah Bisa Bekerja Apa Belum Dan Ini Ini Nanti Akan Terlalu Akan Kebuka Platina Di Ujung Platina Di Otomatis Otomatis Yang Saya Modifikasi Ini Nah Ini Sudah Sudah Kebuka Platinanya Kelihatan Apa Tidak Di Kamera Tapi Ini Saya Pastikan Sudah Kebuka Kalau Dilihat Di Mata Telanjang Saya Sudah Sangat Sangat Kelihatan Memang Kebuka Dan Saya Buktikan Dulu Menggunakan Saya Ini Apa Timah Dan Ujung Solder Ini Juga Tidak Menyetrum Ini Sambil Timah Saya Pegang Buktinya Tidak Menyetrum Dan Berarti Aman Solder Ini Dan Kemudian Saya Setel Lagi Di Agak Di Separuh Ya Ini Separuh Lebih Sedikit Dan Kita Tunggu Nah Ini Sudah Mulai Kelihatan Ya Bro Asap Dari Solder Sudah Mulai Kelihatan Berarti Solder Ini Memang Sudah Panas Dan Panas 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 Juga Stabil Nah Ini Saya Coba Saya Buktikan Menggunakan Timah 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 Langsung Meleleh Ya Bro Nah Kelihatan Timah Langsung Meleleh Dan Panasnya Solder Ini Bisa Lebih Stabil Timah Langsung Meleleh Dan Sampai Disini Saya Kira Sudah Paham Ya Bro Cara Modifikasi Solder Biasa Menjadi Luar Biasa Dan Setelah Ini Saya Akan Membuat Video Tentang Cara Modifikasi Solder Menggunakan Power Ini Adalah Power Atau Chest HP Yang Sudah Rusak Ini Saya Akan Pergunakan Untuk Power Solder Supaya Solder Bisa Lebih Enak Ya Untuk Kita Pergunakan Dan Solder Murah Menjadi Solder Kelas Mahal Dan Ini Saya Kira Sudah Paham Dan Semoga Video Ini Bisa Bermanfaat Dan Jangan Lupa Ikuti Terus Video Kami Selanjutnya Dan Jangan Lupa Untuk Like Comment Share Dan Subscribe Salam Dari Kami Jaing AC Service Terima Kasih Sampai Sampai Sampai